Harap diperhatikan serasi dengan lagu. Terima kasih. 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 lubangnya saja, tarik, empat tapi anusnya ya, bukan tangan karena pengalaman itu ada ibu-ibu itu yang diimpet-empet tangannya digerakin-gerakin karena menerangkannya pakai tangan sehingga dia pas lempet-empet udah, empat-empetnya gini pakai tangannya diperagakan, jadi anusnya aja diimpet, tarik terus, tarik terus makin kencang, makin kencang, insya Allah ada perbaikan kesehatannya ambahkan jangan dibuka tutup ya ibu bapak jadi empat aja jangan di, apa setelahnya itu, kalau capek gendor sendirinya akan nanti empat lagi jangan dengan, apa setelahnya dengan sengaja dibuka kalau dibuka, kalau ada bibit ambayen nanti keluar ambayennya jadi empat aja, biar capek sendirinya akan gendor lagi, tarik lagi kencang lagi, kencang lagi, kencang lagi terus nah ini bisa dilakukan kalau memungkinkan itu dosisnya itu, dari Surabaya itu diarahkan 1.500 per hari namun demikian untuk yang baru nggak usah umur lagi tapi cukup dilakukan aja, dilatih terus dalam beberapa posisi sehingga nonton TV pun bisa melakukan empat-empat terus nah ini pengalaman testimoni bahwa kalau ada penyakit yang cukup krusial atau mungkin kronik seperti apa setelahnya itu darah tinggi kalau ada gulanya tinggi ada stroke itu ada yang semangat karena modal lingkungan adalah semangat dan istikoma itu ada yang latihan sampai sehari itu sepertinya sampai 3.000-4.000 karena ingin sehat testimoni juga di daerah celeduk itu yang tadinya diseret pakai kursi roda Alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan-jalan yang penting dia latihannya tiap hari mulai jam 6 sampai jam 8 belum yang siangnya lagi untuk menambah 4.000 ini Mbak Nabila Mbak Pusil silahkan tadi ada yang tanya jinjitnya seperti apa tadi kakinya paling nggak begitu kelihatan jinjitnya mungkin kakinya Pusil yang bagus dilihat perlihatkan boleh mungkin diajarkan Ibu ke arah kaki mungkin Pak tolong operator kamera yang di rumah ya Pak Indra tolong ya yang bisa spotlight jadi host spotlight dari host kita nggak bisa spotlight spotlight ya Pak Alma iya 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 terus terus iya bagus mereng mereng Bu ya mereng Bu mereng Bu iya jinjit jari kaki diacongkan iya jari kaki diacongkan turunnya pelan ya jangan digedruk takut kalau digedruk takutnya jantungnya kena jangan digedruk turunnya pelan pelan naik lagi pas naik 4 pas naik 4 perutnya juga nggak bisa maju iya perutnya nggak maju kalau gede nggak apa-apa diayun jangan diayun lurus jinjitnya iya jinjitnya lurus dari kaki diayunkan pas jinjit 4 iya iya pas turun ditahan 4 naik kenceng lagi kenceng lagi sehingga insya Allah rupa anusnya makin kenceng makin kenceng makin bagus nanti beradaan darahnya setiap metabolis tubuhnya ya ini grupnya yang masih ada waktu tolong buka jendela langit ya iya ini tangannya tolong tangannya dirangke jari-jarinya yang utamanya ibu jari ketemu iya ketemu langsung dibalik ke atas iya perhatikan tolong lengan mepet telinga lengan mepet telinga iya tekan ke atas nah ini yang perlu diperhatikan ada 4 tegangan ya 1 tegangan ke atas tekan ke atas tekan tekan kalau ada tegangan berarti ada setrum ada tenaga ada energi tekan ke atas iya tarik ke belakang dengkek ya nah pas dengkek ke belakang lagi tengahnya bu tarik ke belakang dengkek lepas dengkek ini tolong mepetnya ditarik kenceng ya tarik kenceng arahkan ke ulang ekor hingga lebih bagus lagi kemudian berikutnya yaitu empetnya total tahan bukan empet-empet tapi empetnya ditahan kenceng ya diam kalau capek kendor sendiri tarik lagi kenceng kenceng ya kenceng ya legangan yang keempat yaitu jari kaki diacongkan jari kaki diacongkan mundur lagi iya tetap diacongkan iya iya ini akan nanti kalau tegang akan terasa panas setelah panas ada energinya ada stromnya kap kepala iya kap kepala ini ada energinya panas tadi antara rambut dengan dahi tidak nempel ya mepet kira-kira satu senti akan terasa panas nah ini supaya stromnya akinya tenaganya masuk ke dalam otak kita iya terus diulang terus nah ini kalau bisa tolong perhatikan ini tahap penyetruman aki kita ini yang sangat krusial darah mati setelah empat dan jinjit ini yang berikutnya tas aki kemudian yang lekong ini tas aki yang berikutnya yang kedua lekong ini yang perlu diperhatikan yaitu lengan rata bahu dengan nah ini bahu dengan pangkal telapak tangannya rata ya jangan naik jangan naik jangan turut tapi rata kan sikutnya tidak tegang ya akan digendori agak bengkok yang penting pangkal telapak tangan ditekan ke dalam tegang nah ini kalau bapak ibu sekalian punya krosterol yang tinggi mungkin bapak ibu sekalian akan terasa capek kemeng dan sebagainya di cak di lintingkung yang dicari kemengnya ini kemengnya ya tekan ke dalam ya tekan ke dalam iya iya terus iya iya udah ada jari kaki dari tengah nah ini jari tengah maju mundur maju mundur ini tolong diperhatikan ini kalau jari terunjuknya bandel dipegang pakai ibu jarinya ya iya jadi dari tengahnya saja yang geser 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 iya cukup udah gesek 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 pelan pelan-pelan ini ya pelan pangkal telapak tangan tetap ditekan ke dalam rasakan rasakan disini ada seriwing-seriwing ada energi ada kayak strum gitu ya pelan-pelan nikmatin saja pelan-pelan setelah itu lurus iya ini kemeng banget ada temen kita almahrum itu gak kuat juga itu siapa itu yang kerjanya main di gym itu karena dia korsterolnya tinggi gak kuat lurus balik iya terus usahakan kalau sudah lurus begini mulai dari legong pertama kali jangan sampai turun ya ini karena pengecasan kalau turun nanti energinya berkurang ya dibalik ya kap kepala lagi iya iya tolong jangan nempel ya kalau nempel nanti habis disini karena masih ada tahap berikutnya untuk ngecas berikutnya berikutnya muka iya muka iya ini mata terbuka ini untuk ngecas untuk terapi mata tolong tidak nempel ya tolong pakai kacamata kacamata itu dibuka ini untuk terapi mata kemudian ke pusar iya ke pusar tidak nempel juga pas di depan pusar rasakan kalau sudah biasa latihannya akan terasa anget angetnya itu diharapkan masuk ke dalam untuk terapi organ dalam dalam tubuh kita nah berikutnya terakhir yaitu karena kebetulan ginjal itu di belakang ditempel di belakang ya tempel akan terasa anget anget sambil berdoa ya yang saya silahkan berdoa apa yang diharapkan dari kesembuhannya ini insyaallah ada perbaikan itu aja yang terutama yang tahap berdoa ini yang sangat penting sehingga Bapak Ibu sekalian terutama yang baru bisa melakukan latihah sendiri di rumah lah itu bisa juga ngambil dari video juga dan semuanya perintah-perintah sudah ada disitu semuanya itu yang suara-suara suaranya itu suara penciptanya yaitu Lose atau Awi Bicaya atau Bulongsui itu yang kami sampaikan Mbak Nabila kalau ada tambahan pertanyaan silahkan Mbak Nabila untuk yang lainnya untuk penunjang nanti bisa dibelajari lebih lanjut lagi terima kasih Pak Ali ini ada saya pertanyaan kalau ini kan untuk biasanya Limpian Pung ini untuk orang yang usia lanjut bagaimana kalau anak muda mau ikutan boleh gak Pak? Wah bagus sekali Mbak Nabila ini sesuai dengan ini ya mungkin dari bibitnya saja itu keterangan dari Pak Paran dari dokter Mbak Nabila kenal ya dokter Ahmad itu ginekolog itu bagus sekali kalau remaja mulai latihan Insya Allah nanti bibitnya akan bagus apisilahnya itu kualitasnya bibitnya akan bagus baik itu yang laki maupun perempuan insya Allah kalau laki perempuannya ketemu sesama Lintingkung pengirat Lintingkung insya Allah nanti bibit ketemunya antara kualitas yang bagus hasilnya akan insya Allah nanti bagus itu bagus sekali nah ini makanya kan manfaatnya itu kan untuk preventif preventif dalam mati untuk menjaga kesehatan kita mungkin ibu sekalian yang muda-muda belum terasa sakit ya namun demikian kalau sudah namanya mungkin dokter nanti bisa menjelaskan kalau sudah tua itu kan istilahnya tidak regeneratif ya jadi kalau yang tua itu sudah berkurang terus kemampuannya itu perlu dicas kalau yang muda insya Allah untuk meningkatkan atau mempertahankan imun kemudaannya itu lebih bagus lagi dari mulai saya juga punya hasilnya itu peserta Lintingkung Mbak Nabila halo Mbak Nabila saya punya peserta Lintingkung itu umur 9 tahun umur 9 tahun itu Alhamdulillah setelah diamatin ternyata kecerdasannya meningkat kalau orang Jawa itu kalau hasilnya itu perkalian atau penambahan dengan gumbung sunsun atas bawah itu yang selama itu dia bebel atau diterangkan ternyata setelah dia lantian Lintingkung itu dia cepat sekali mengerti apa yang dijelaskan oleh gurunya itu jadi kecerdasannya meningkat kesehatannya meningkat Mbak Nabila ada lagi jadi boleh dilakukan jadi sebenarnya semua usia boleh ya Pak boleh dokter Amat pun juga menyarankan untuk yang amel pun asal tidak ada kendala silahkan lebih bagus lagi yang muda sambil menemani pengalaman dia dokter Amat juga yang istilahnya yang lama tidak apa istilahnya apa keturunan ya itu dengan latihan 2-3 tahun itu ada pengalaman juga agak-agak Alhamdulillah yang sudah 7 tahun belum dapat keturunan Alhamdulillah yang muda bisa sambil sekalian temenin papah mamahnya oh iya bagus sekali nah ini ini tantangan buat kita ini struktur gimana bisa masuk yang anak muda remaja-remaja itu bisa masuk itu loh itu yang tantangan kita karena kebanyakan Mbak Nabila pesertanya itu umurnya di atas 50 dan kebanyakan juga cewek juga karena cowok-cowok nah itu yang susah cowok-cowok itu bapak-bapak itu susah karena pengalaman juga Pak Nabila ini tolong hati-hati ya untuk yang baru ya ini cuma pengalaman aja kebanyakan yang laki-laki itu kadang-kadang apakah karena PD-nya dan sebagainya itu kalau di apa hasilannya kan kita sudah dijelaskan kalau mau latihan itu sarapan dulu diisi dulu jangan tidur larut malam dan sebagainya tapi ternyata merasa kuat nggak sarapan diperingatkan bapak kan nggak sarapan nggak apa-apa kuat Pak tapi begitu kita tinggal untuk kita keliling mengkontrol sudah burung udah tangannya udah mengleyang pelengkung ternyata bingsan jadi tolong walaupun gerakannya kelihatannya itu enteng tenang tanpa gerakan tapi namun demikian lumayan cukup berkeringat juga tadi saya lihat Bu Isya pun selalu tersampir dengan andok kecilnya terima kasih Pak Ali dan Bu Isya atas kesedihan waktunya atas ilmunya yang sudah sangat bermanfaat nanti kita adain lagi ya Pak acara-acara seperti ini ya Pak ya siap silahkan kalau yang terutama yang baru belum komunikasi silahkan nombokin Pak Nabila kami kita nanti bantu untuk latihan intinya yaitu sehat tanpa obat tanpa alat tanpa raga silahkan kemana saja tanpa ada bayaran terima kasih oke siap terima kasih Pak selamat selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam kita jenis acara berikutnya kebetulan kita ada video mengenai video seperti apa mungkin dari yang menjadi podcast bisa dikompilkan untuk video mengenai Prodia Senior Health Center semuanya videonya dalam rangsang ulang tahun ke-3 ini kita akan melihat seperti apa situasana Prodia Senior Health Center di saat New Normal ini ada sedikit sementara di kalau terang tidur sementara ya menyi apaan tadi kali suaranya ilang wisi siap bu MC nya mana bu Nabila ini ini sebenarnya ini mau ada penayangan video siap ini sepertinya sedang ada video nya pak Merwan wah kami pesertanya hari ini selamat datang Bapak Ibu sekalian dari komentar ya ini kompina kita Mbak Pak Merwan iya gimana middle age dan senior adalah kelompok usia yang beresiko tinggi terpapar COVID-19 kebersihan lingkungan serta imunitas adalah kunci untuk tetap sehat aktif dan mandiri Prodia Senior Health Center berkomitmen untuk menjadi solusi bagi pengelolaan kesehatan middle age dan senior di berbagai kondisi kami menerapkan protokol kesehatan dan prosedur disinfeksi yang ketat demi keselamatan dan kesehatan pelanggan sesuai dengan protokol physical distancing area di ruang tunggu telah diatur sedemikian rupa supaya berjarak kami memastikan semua personel Prodia Senior Health Center dalam keadaan sehat dan fit untuk melayani pelanggan seluruh tenaga kesehatan akan menggunakan APD sesuai protokol kesehatan seperti masker medis baju hasmat atau gaun dan sarung tangan nitril yang rutin diganti kami selalu melakukan pengecekan suhu tubuh bagi pelanggan dan pendamping pelanggan yang datang ke klinik demi menjaga keselamatan pelanggan dan pendamping akan diminta untuk mengisi form pernyataan riwayat kondisi diri sebelum melakukan pemeriksaan kami menyediakan masker serta sarung tangan pada kaunter yang dapat digunakan sebagai perlindungan ekstra pelanggan yang ingin melakukan pemeriksaan terkait tes COVID atau berada dalam kondisi yang kurang sehat akan diarahkan ke area layanan yang berbeda selain itu Prodia Senior Health Center juga sudah memiliki chamber swap mandiri physical distancing juga diberlakukan saat pelanggan melakukan konsultasi tetap muka dengan dokter petugas di area pelayanan maupun tenaga kesehatan mengutamakan higienitas dengan melakukan disinfeksi tangan secara rutin kami menyediakan perlengkapan disposable untuk tiap pelanggan demi kenyamanan proses pengambilan pengumpulan dan penanganan sampel dan spesimen baik darah urin dan spesimen lainnya dilakukan dengan hati-hati dan mengedepankan prinsip patient safety Prodia Senior Health Center juga sudah melayani pengambilan sampel darah dari mobil pelanggan melalui layanan Prodia in your car dalam masa pemantauan jika middle age dan senior tidak bisa datang ke klinik pelanggan dapat melakukan telekonsultasi dengan dokter serta menggunakan layanan home service kami juga menyediakan layanan fisioterapi online bagi pelanggan yang membutuhkan latihan sederhana dengan minimal supervisi kami tetap menyediakan layanan penunjang pemeriksaan seperti pemeriksaan kepadatan tulang atau BMD akupuntur EKG dan ronsen dengan tetap berfokus pada kebersihan dan kenyamanan pelanggan kami menghimbau pelanggan untuk melakukan transaksi pembayaran melalui transfer maupun debit atau credit card untuk mengurangi resiko penyebaran virus melalui uang tunai ini semua merupakan upaya Prodia Senior Health Center dalam memberikan layanan yang terbaik dan komprehensif bagi middle age dan senior info lebih lanjut hubungi kontak Prodia 15830 middle age dan senior adalah kelompok usia yang beresiko tinggi terpapar COVID-19 kebersihan lingkungan serta imunitas adalah kunci untuk tetap sehat aktif dan mandiri Prodia Senior Health Center berkomitmen untuk menjadi solusi bagi pengelolaan kesehatan middle age dan senior di berbagai kondisi kami menerapkan protokol kesehatan dan prosedur disinfeksi yang ketat demi keselamatan dan kesehatan pelanggan sesuai dengan protokol physical distancing area di ruang tunggu telah diatur sesedemikian rupa supaya berjarak kami memastikan semua personel Prodia Senior Health Center dalam keadaan sehat dan fit untuk melayani pelanggan seluruh tenaga kesehatan akan menggunakan APD sesuai protokol kesehatan seperti masker medis baju hasmat atau gaun dan sarung taktik yang rutin diganti kami selalu melakukan pengecekan suhu tubuh bagi pelanggan dan pendamping pelanggan yang datang ke klinik demi menjaga keselamatan pelanggan dan pendamping akan diminta untuk mengisi form pernyataan riwayat kondisi diri sebelum melakukan pemeriksaan kami menyediakan masker serta sarung tangan pada kaunter yang dapat digunakan sebagai perlindungan ekstra pelanggan yang ingin melakukan pemeriksaan terkait tes COVID atau berada dalam kondisi yang kurang sehat akan diarahkan ke area layanan yang berbeda selain itu Prodia Senior Health Center juga sudah memiliki chamber swab mandiri physical distancing juga diberlakukan saat pelanggan melakukan konsultasi tetap muka dengan dokter petugas di area pelayanan maupun tenaga kesehatan mengutamakan higienitas dengan melakukan disinfeksi tangan secara rutin kami menyediakan perlengkapan disposable untuk tiap pelanggan demi kenyamanan proses pengambilan pengumpulan dan penanganan sampel dan spesimen baik darah urin dan spesimen lainnya dilakukan dengan hati-hati dan mengedepankan prinsip patient safety Prodia Senior Health Center juga sudah melayani pengambilan sampel darah dari mobil pelanggan melalui layanan Prodia in your car dalam masa pemantauan jika middle age dan senior tidak bisa datang ke klinik pelanggan dapat melakukan telekonsultasi dengan dokter serta menggunakan layanan home service kami juga menyediakan layanan fisioterapi online bagi pelanggan yang membutuhkan latihan sederhana dengan minimal supervisi kami tetap menyediakan layanan penunjang pemeriksaan seperti pemeriksaan kepadatan tulang atau BMD akupuntur EKG dan Ronsen dengan tetap berfokus pada kebersihan dan kenyamanan pelanggan kami menghimbau pelanggan untuk melakukan transaksi pembayaran melalui transfer maupun debit atau kredit card untuk mengurangi resiko penyebaran virus melalui uang tunai ini semua merupakan upaya Prodia Senior Health Center dalam memberikan layanan yang terbaik dan komprehensif bagi middle age dan senior info lebih lanjut hubungi kontak Prodia 15830 middle age dan senior adalah kelompok usia yang beresiko tinggi terpapar COVID-19 kebersihan lingkungan serta imunitas adalah kunci untuk tetap sehat aktif dan mandiri Prodia Senior Health Center berkomitmen untuk menjadi disolusi bagi pengelolaan kesehatan middle age dan senior di berbagai kondisi kami menerapkan Prodia terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, dokter Kalen ini merupakan dokter konsultasi dari Bipodia. Terima kasih. Tidak jelas ya, sebentar ya. Apakah suara saya sudah lebih baik? Terima kasih. 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 sehat dan berkualitas bersama Prodia Senior Health Center pada usia Anda kini. Manfaatkan perangkaian layanan dan fasilitas kesehatan ekspektif, lengkap dan tertadu yang dipersembahkan pagi middle age dan senior. Layanan apa saja yang ada di Prodia Senior ini adalah ada konsultasi dokter penyakit dalam, konsultan geriatif dengan dokter Arya Gosenda, salah satunya dokter spesialis rehabilitasi medik, kemudian dokter spesialis akupuntur dan juga dokter umum dengan dokter palen. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium, EKG, lansan, bone mass gen psikometri atau BND, kemudian akupuntur, dan vaksinasi serta home care. Jadi bagi para muda-mudi yang memiliki orang tua ke lansia di rumah, tidak perlu khawatir, kita bisa layanan home care dengan perjadian maksimal hamil satu sebelum pelaksanaan. Ini dokter palen, apakah sudah ready? Halo dokter palen. Krodias Senior Health Center ini selain ada di Pondok Indah, juga ada di Surabaya. Adiknya. Jadi kalau di Krodias Senior Health Center yang di Pondok Indah ini, kita sedang merayakan dalam tahun 43, di sana umurnya seperti yang tadi kita saat awal didaksen oleh OIGILISGAN ini, umurnya 2 tahun. Jadi tidak perlu khawatir bagi yang peserta, yang dari Surabaya, untuk kedua orang tuanya atau omolpanya bisa melakukan pemeriksaan di Krodias Senior Health Center di Surabaya. Layanan-layanan yang bisa didapatkan hampir mirip dengan Krodias Senior Health yang ada di Pondok Indah. Krodias Senior Health yang ada di Pondok Indah memiliki layanan yang eksklusif, ini merupakan kliniko khusus untuk Middle Age dan Senior. Sehingga kami setting pelanggan maupun pelayanannya sesuai dengan dan senior. Layanan di sini kita punya berbagai macam dokter, seperti dokter tadi sudah disebutkan ada dokter Tentukan Diri Arti, kemudian dokter Bukur Medi, dokter Aku Kuntur, mungkin di sini ada yang kita berprinsip makanya tidak dengan obat melayangkan dengan tindakan lainnya yang tidak perlu obat seperti itu. Apakah sudah ada di sini? Sambil baca cat ya. Oh iya, untuk acara hari ini bisa dilaksa kenakan juga di live streaming YouTube Prodia. Mungkin ada yang mau opa-omanya atau keluarganya mau sambil nonton ini atau nanti mau diputar ulang bisa langsung ke YouTube-nya Prodia. Kemudian jadi kalau mau tadi itu mulai gerakan mimpi yang itu bisa dilakukan, bisa dilihat lagi di YouTube-nya Prodia. Sudah belum ya? Sudah belum ya? suaranya kurang bagus. Terima kasih. Terima kasih ya Pak ya. Baik. Dokter Kalen apakah dokter Kalen sudah siap? Halo Mbak. Halo Dok. Halo, mohon maaf. Mohon maaf. Terima kasih juga nih ya. Ini online-nya di Prodia siang-siang masih paket-paket juga. Mohon maaf. Iya Dok. Tak apa-apa dok. Mohon maaf. Pak. Doble ya laptopnya ya. Suaranya kok. Suaranya kok. Dengung-dengung. Oh, suaranya dengung ya Pak ya. Sebentar. Ini karena kebetulan rame. Doble kali. Pak di sini. Doble kali. Sekarang masih dengung Pak. Masih. Oh sebentar. Karena banyak kok yang online di sini Pak. Iya, karena doble-double itu. Mohon maaf ya Bapak, Ibu semuanya. Baik Dokter, saya persilahkan untuk webinar kali ini dipandu oleh langsung oleh dokter ya dok. Iya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu MC. Terima kasih juga kepada Ibu Maya. Selaku branch manager dari Prodia Senyal Health Center karena telah memberikan kewenangan kepada saya untuk berbicara pada hari ini menjadi moderator seperti itu. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Arya Govinda spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Yang terhormat Ibu Dewi Daulai. Yang terhormat Ibu Dede. Yang terhormat Ibu Neli. Yang terhormat Ibu Maya. Yang terhormat Ibu Liz Gantini yang ikut serta juga di Prodia Senyal Health Center serta Bapak Ibu para peserta webinar yang saya hormati. Baik. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Takutnya ada yang belum kenal seperti itu. Atau mungkin ada yang lupa apalagi kalau saya pakai masker. Tidak kelihatan mukanya gimana ya Bapak Ibu. Baik. Saya adalah Valencia. Saya adalah dokter umum dokter konsultasi di Prodia Senyal Health Center. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Prodia Senyal Health Center yang ketiga tepat di tanggal 12 Desember 2020 kami hari ini mengadakan seminar dengan judul Perawatan Lansia di era pandemi. Tentunya kita semua tahu bahwa Lansia merupakan resiko tinggi terpapar COVID-19. karena kondisi imunitas yang menurun dan pula disertai juga dengan beberapa penyakit penyertah yang mungkin bisa memperberat kondisi pasien seperti itu. Nah, pada seminar kali ini kita akan membahas bagaimana cara perawatan Lansia yang tepat di era pandemi seperti ini dan semua akan dikumpas tuntas oleh dokter Arya Govinda spesialis dalam konsultan geriatri. Suatu kebanggaan sekali dari Prodias NeuHealth Center di mana dokter Arya bisa berbagi informasi dan berbagi materi pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu. Baik, kami perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Narasumber hari ini adalah dokter Arya Govinda spesialis penyakit dalam konsultan geriatri fellows of the Indonesian Society of Internal Medicine certified clinical densitometry beliau bertugas di Divisi Geriatri Departemen Penyakit Dalam RSCM. Riwayat pendidikan beliau beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran dan program profesi dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau menyelesaikan program spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan konsultan geriatri di Universitas Indonesia. Beliau menyelesaikan pasca sarjana geriatrik medicine royal adela di hospital Australia. Certified Clinical Densitometry International Society of Clinical Densitometry USA. Riwayat jabatan beliau. Beliau menjadi kepala divisi geriatrik Departemen Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSCM. Kepala Tim Geriatrik Comprehensive RSCM. Sekretaris Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia Pergemi. Kepala Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia Pergemi Head Continuous Professional Development Indonesia Society of Internal Medicine Staff Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Konsultan Internis dan Geriatrik di Rumah Sakit GMC Riwayat organisasi beliau Ikatan Dokter Indonesia Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia Pergemi International Association of Gerontologi and Geriatrik Mari kita sambut Dokter Arya Govinda Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Geriatri sebagai narasumber kita pada pagi hari ini Narasumber akan memaparkan materi selama kurang lebih 30 menit setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab Baik Kepada Dokter Arya Govinda Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Geriatri kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat pagi Salam sejahtera Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Dokter Arya Hari ini akan membacakan materi terkait perawatan lansia di era nyonyol pasti banyak beberapa yang ingin Bapak Ibu tanyakan ya Bapak Ibu terkait perawatan-perawatan yang tepat dimana kita tahu memang lansia ini resiko yang tinggi terpapar COVID-19 di lain hal juga seiring dengan berjalannya usia baik mari dilanjutkan oleh Dr. Arya Bapak Ibu Jendri kita tahu bahwa tahun 2020 ini belum dok sudah ya sudah jelas ya belum dok oh belum belum jelas sudah dok kita lanjutkan kita tahu bahwa 2020 ini kita ditandai dengan adanya namanya pandemi pandemi yaitu peningkatan jumlah suatu penyakit secara drastis di berbagai negara dan lintas dunia jadi angka kematian sangat tinggi ya kemudian angka kejadian penyakitnya juga sangat tinggi baik kasus yang baru maupun kasus yang lama tingkat penularannya juga sangat tinggi kita tahu bahwa golongan usia lanjut merupakan populasi yang rentan untuk terinfeksi dari virus corona ini jadi kita berupaya sekarang menurunkan yang namanya angka kematian angka kejadian penyakit juga risiko tingkat penularan sehingga saat ini kita harus menjalani kehidupan sehari-hari dengan banyak protokol atau aturan-aturan yang berkaitan dengan kesehatan kita tahu bahwa covid ini asalnya dari China di daerah Wuhan yang terinfeksi adalah terutama sistem dari saluran nafas dan paru jadi organ yang terkena yang terutama adalah organ saluran nafas dan paru walaupun organ lain juga bisa terkenan dan infeksinya kalau di paru kita nampakkan sebagai penemoni dan itu bisa baik-baiknya di perempuannya masa inkubasinya masa dari masuk lakuman sehingga timbul kejalan rata-rata 5-6 hari bahkan bisa 14 hari ya hilang lagi suaranya ini selamat suaranya hilang suaranya tidak kedengeran tidak dokter Arya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bahkan dalam kondisi yang kritis. Nah, ini data yang kemarin, ada 78 juta orang yang sudah terinfeksi, 1,7 juta yang menikah dunia, yang sembuh 55 juta. Nah, ini data di Indonesia, per tanggal 23, yang terinfeksi ada 687 juta, kemudian yang meninggal sudah 20.408, ada pertambahan kasus sebesar 151. Ini mesti hati-hati, makanya karena banyaknya kasus infeksi COVID-19 di Indonesia, makanya protokol kesehatan dalam satu bulan terakhir ini menjadi makin tetap. Kelopok rentan yang menerita COVID adalah memang lanjut usia. Lanjut usia, kemudian anak-anak, ibu hamil, kemudian yang mempunyai penyakit sebelumnya, seperti penyakit jantung, sakit darah tinggi, stroke, pernah ada penyakit paru, misalnya menerita TB-BITU, asma, atau PPOK, ada kanker, ada kekurangan gizi, ada menderita penyakit ginjal, atau penyakit hati yang sudah kronis, kemudian ada menderita penyakit auto-imun. Lanjut usia itu, sistem imunitasnya terganggu, menurun, sehingga menjadi rapuh, sehingga mengganggu status fungsional dan mentalnya, dan kebanyakan mempunyai penyakit dasar sebelumnya. Nah, derajat infeksinya, atau kalau dalam hal ini yang berkaitan dengan koro, biasanya lebih berat, meliputi berbagai tempat di paru-paru, sehingga angka kematian yang lebih tinggi, terutama bagi kelompok rentang dan pasien yang kegemukan. Nah, gejala dan tanda kliniknya, ini saya highlight yang pertama, sekarang di seluruh dunia, mengingat banyaknya yang terinfeksi, sehingga penting ada istilah yang namanya orang tanpa gejala, orang yang tidak bergejala, dan tapi memiliki resiko tertular dari orang yang terinfeksi COVID-19, walaupun dia tidak bergejala, tapi punya kontak kerat dalam kasus yang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19. Sehingga nanti apabila kita mungkin pernah dekat-dekat, pernah kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19, diharapkan segera memeriksakan diri ke rumah sakit atau klinik, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah kita termasuk orang yang tanpa gejala. Nah, ini kalau sudah ada gejala, gejalanya demam, gejala-gejala infeksi saluran nafas dan paru, ada batuk, pilak, nyari menelang, tenggorokan, susak nafas, gejala-gejala lain, lesu, lemah, diare, nyari perut, itu termasuk gejala-gejala lain yang sering atau bahkan bisa menjadi gejala dari infeksi COVID-19. Ini kontak kerat, ini kasus yang terkonfirmasi. Terkonfirmasi ini harus dengan pemeriksaan. Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah atau sering mendengar namanya sekarang PCR, PCR, Polymerization Chain Reaction, yaitu pemeriksaan dari hapusan dari penggorokan dan hidung untuk mengetahui apakah kita terinfeksi virus COVID-19. kemudian ada pemeriksaan penunjang lain, ada ransom dada, ada CT scan, ini gambarannya. Kalau kita lihat gambaran CT scan dari pasien-pasien yang menderita infeksi COVID-19. Ini CT scan-nya, istilahnya namanya Ground Blast Experience. Kemudian ada pemeriksaan lab, yaitu sal darah putih. Sal darah putihnya bisa normal. Infositnya bisa menurun, pemeriksaan pemeriksaan perembusitnya bisa menurun, pemeriksaan CRP, penanda peradangan meningkat biasanya. Kemudian sekarang ada pemeriksaan antigen dan antibody yang lama itu ada IgG, IgM. Dan terakhir adalah pemeriksaan PCR dari swab hidung orang lorokah. Ini mungkin tidak terlalu teknis. Berbagai macam pemeriksaan itu merupakan alat deteksi. Sehingga harus mempunyai namanya sensitifitas yang tinggi dan sebaiknya juga spesifik. Daya spesifitasnya juga tinggi. Nilai spesifikitasnya. kalau negatif ini yang rapid test antibody. Sekarang sudah mulai tidak dipakai lagi. Tidak dipakai lebih banyak sekarang dengan antigen. Ini interpretasinya. Interpretasi harus dilakukan oleh seorang tester. Kita tidak mesti menginterpretasi sendiri. Karena hasil lab adalah pemeriksaan yang harus digabungkan dengan kondisi klinis kita. Dan itu hanya dilakukan oleh interpretasinya oleh dokter. Karena sekarang banyak yang dikit-kit untuk rapid test sendiri. Seperti itu. Nah, ini yang paling penting adalah pencegahan. Pencegahan penularan itu lewat udara. Lewat droplet. Lewat droplet yang ditularkan melalui batu, bersin, bernapas. Katanya daya jarak penularannya bisa sampai 6-8 meter. Kalau penangin, pengaruh angin bisa sampai 20 meter. Dan dari hasil penelitian juga virus itu bisa sampai 10 menit. Masih bisa hidup di luar tubuh manusia. Hati-hati. Sangat virus ini sangat menular. Makanya kita selalu dianjurkan untuk jaga jarak. Pertama, kita harus hindari kontak dengan penderita. Makanya penderitanya itu diisolasi. yang gejala klinisnya ringan sampai sedang biasanya bisa diisolasi di satu tempat. Misalnya kalau di Jakarta ada di Wisma Atlet dan sebagainya. Kalau sudah gejalanya agak berat, harus masuk rumah sakit. Jaga jarak ini penting katanya minimal 2 meter dan hati-hati terhadap orang orang tanpa. Kemudian pakai masker. Masker macam-macam sekarang. Masker kain, masker medis, masker medis ada masker bedah, masker khusus, dan kemudian pakai facial. Jadi kalau orang tua diadjurkan sebenarnya kalau terpaksa berpergian harus pakai masker medis bedah kemudian dilindungi luarnya dengan facial. masker ini daya filtrasi beda-beda. Yang paling rendah masker kain. Biasanya kita pakai masker bedah di dalam kemudian di luarnya kita pakai masker kain. Karena masker bedah secara SP3 kurang bagus sehingga di luarnya kita pakai masker kain. Kalau yang khusus biasanya dipakai oleh tenaga medis. Ada kode-kodenya. contoh-contohnya ini masker khusus medis. Ini ada masker khusus non-medis. Kemudian cuci tangan. Katanya sesering mungkin. Apalagi kalau kita sudah pergi keluar dari rumah dengan air mengalir, pakai sabun, hand sanitizer, desi atau dengan alkohol. yang tidak kalah penting adalah dengan peningkatan daya tahan tubuh. Seperti kita jangan keluar rumah saat diri kita merasa tidak enak badan. Tidak fit. Kemudian ada rasa lelah. Apalagi kalau ada gejala yang berhubungan dengan saluran nafas. Misalnya mulai batuk-batuk sedikit. Mulai agak meriang-meriang. Mulai agak hilang. Seperti itu. kemudian gizinya juga harus bagus. Selama masa pandemi kita dituntut untuk memilih makanan yang bergizi. Dalam hal ini terutama yang mengandung protein. Protein tinggi. Bila tidak ada larangan kita harus diupayakan cukup mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung protein. Kemudian suplementasi vitamin C dan vitamin D. Atau vitamin D itu tidak hanya berguna untuk otot dan tulang. Tapi dia juga berguna untuk meningkatkan daya imunitas tubuh. Jangan lupa mengkonsumsi bahan makanan vitamin D dan terkena paparan sinar matahari. Kita banyak mengkonsumsi misalnya tablet vitamin D kalau tidak terpapar sinar matahari antara matahari jam 9 sampai jam 12 cukup 15 sampai 30 menit itu nanti vitamin D yang kita konsumsi itu dirubah jadi vitamin D aktif di dalam tubuh dengan bantuan sinar matahari sehingga dapat digunakan. Jadi kalau tidak terpapar agak percuma karena vitamin D yang masuk belum aktif karena aktifasinya butuh paparan sinar matahari. Yang terakhir yang lagi banyak dibicarakan di media di berbagai macam media adalah vaksinasi vaksinasi itu adalah upaya kita memberikan ketabalan buatan untuk meningkatkan imunitas terhadap suatu penyakit. Vaksinasi ini adalah upaya pencegahan tidak ada daya proteksi yang 100% jadi vaksinasi itu tidak ada daya proteksi yang satu hanya mengurangi resiko dan mengurangi derajat dari keparahan suatu penyakit. Saat ini vaksin corona sudah masuk dalam fase penelitian tahap lanjut sehingga nanti bisa digunakan secara massal untuk kepentingan masyarakat. Nah ini yang akan masuk di Indonesia pemerintah sudah menetapkan sampai sekarang ada enam jenis vaksin yang akan masuk di Indonesia. Alhamdulillah yang pertama adalah buatan di Indonesia sendiri masih dalam proses pengetahuan yaitu Bio Farma nanti akan memproduksi vaksinasi vaksin yang namakan vaksin merah putih. Kemudian dari Eropa dari AstraZeneca dari Eropa kemudian dari Inggris ada namanya Moderna kemudian dari Cina kita ada dua yaitu Sinovac dan Sinovac kemudian dari Amerika dan Jerman itu namanya dari Pfizer dan BioNTech mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini memberi harapan bagi seluruh masyarakat baik di Indonesia maupun dunia untuk mendapatkan kekebalan sehingga imunitas kita meningkat sehingga resiko untuk menderita infeksi COVID-19 ini menjadi berkurang dan kalaupun kita terkena terhadap penyakit kita juga lebih rendah ini mungkin selain yang penting yang terakhir COVID-19 ini pandemi seluruh dunia terkena seluruh dunia juga menderita baik menderita dari segi kesehatan maupun nanti yang berdampak kepada segi ekonomi kita belum tahu nih sampai berlangsung sampai kapan bisa sampai tahun depan bisa dua tahun lagi dan sebagainya dan infeksi ini tingkat penularannya sangat tinggi sehingga pencegahan menjadi aspek yang sangat penting apalagi bagi kelompok rentan terutama termasuk pada golongan anjubusia karena ada infeksi ini yang mendadak sekali bayangkan saja baru mulai ketemu itu akhir Desember akhir Desember 2019 tiba-tiba bulan Januari tiba-tiba masuk ke China bikin pandemi menyebar ke semua seluruh dunia membuat semua aspek-aspek kehidupan jadi berubah sehingga sekarang di seluruh dunia kita ada tata kelola kehidupan baru yang sangat penting yang terutama kita harus hidup dengan aturan-aturan protokol-protokol yang berhubungan dan kesehatan untuk upaya kita memutus rantai penularan dan penghilangan saya rasa mungkin ini slide terakhir kemudahan tidak lama lagi pandemi ini akan segera berakhir sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk menggali lebih jauh lagi materi yang telah disajikan oleh Nara Sundor kami persilahkan peserta untuk memberikan pertanyaan sebelum pertanyaan tolong Bapak dan Ibu sebutkan dan komunitasnya jika ada kepada Bapak Ibu kami persilahkan bisa juga raise hand bisa ya Mbak ya kemudian juga bisa tuliskan pertanyaannya ingin Bapak Ibu sampaikan di kolom Q&A ya Bapak Ibu ya baik nah dok mohon maaf dok masih banyak juga nih orang-orang yang bertanya terkait paparasingar matahari yang bagus dokter untuk mendapatkan vitamin 2 maksimal dok oh ya kira-kira dijawab ya dok ya mungkin dicoba dijawab ya paparan sinar matahari yang terbaik adalah antara jam 9 sampai jam 12 ya karena itu belombang sinar mataharinya itu berbeda ya antara yang di atas jam 9 dan yang di bawah jam 9 ya dan paparan sinar matahari itu harus mengenai seluruh tubuh kita terutama otot-otot anggota gerak dari badan tangan lengan tangan ya dan kaki ya punggung ya sehingga nanti vitamin D yang sudah tergantung sudah terkandung di dalam makanan atau yang sudah kita minum sebagai suplementasi bisa diaktifkan jadi vitamin D yang aktif yang bisa berguna bagi tubuh ya tadi ternyata vitamin D itu bukan hanya untuk penting untuk tulang dan otot ternyata sekarang vitamin D sangat penting bagi kita untuk meningkatkan fungsi imunitas terhadap baik virus maupun bakteri ya cukup 15 sampai 30 menit ya gak perlu terlalu lama bahkan kalau terlalu lama justru kurang baik ya bagi kita ya oke baik terima kasih dokter Arya kalau terkait satu minggu itu kita minimal harus berapa kali berjemur dalam 15-30 menit ada ada yang berbeda tapi yang disarankan minimal kira-kira 3-4 kali seminggu kalau tiap hari juga boleh tapi cukup 15 menit seperti itu semakin katanya semakin matahari sampai jam 12 lamanya kita terkena matahari semakin singkat jadi katanya kalau yang jam 12 sampai jam 1 kita cukup 5 menit sudah cukup itu bisa mengapetan vitamin D yang ada di dalam kita berarti untuk mendapatkan kadar vitamin D untuk mendapatkan laparan vitamin D yang bagus dari laparan sinar matahari itu kurang lebih selama 15 menit setiap harinya dan minimal 3-4 kali mau tiap hari boleh tapi yang dihancurkan yang minimal 3-4 kali terima kasih dokter ini ada pertanyaan dok jadi kan sebenarnya di Indonesia ini banyak juga kasus defisiensi vitamin D atau kadar vitamin D yang tidak normal dari dalam dalam ada juga beberapa pasien yang mengatakan bahwa saya sudah cukup berjemurnya kulit saya juga sampai gelap seperti itu nah sebenarnya seberapa pengaruhnya ya dokter ya aparat sinar matahari terhadap kaitannya untuk meningkatkan kadar vitamin dalam darah apakah vitamin D didapatkan dari sinar matahari saja sudah cukup ataukah kita sebenarnya butuh makanan ataupun sapun memang kalau dalam penelitian ya ada di Indonesia ya di Jakarta ini di Jakarta ya terutama di daerah perkotaan ya memang kadar vitamin di dalam tubuhnya memang rendah ya dari pada pada orang tua ya penelitian pada usia di atas 10 ya kadar vitaminnya hampir sebagian besar rendah ya ini mungkin disebabkan oleh dua hal yaitu yang asupan vitamin D yang kurang ya dan paparan sinar mataharinya juga berkurang sehingga kalau diperiksa di laboratorium kadar vitamin D nya rendah ya mungkin hal ini berbeda salah dengan di daerah lain ya misalnya di daerah-daerah ya pantai ya pada nelayan ya mungkin itu kita kadapa kalau diperiksa mungkin kadar vitamin D nya normal ya cukup ya jadi memang penelitian kita di Jakarta di daerah perkotaan ini memang sebagian besar lansia kita kadar kita mindenya ya halo 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 boleh disini ya tadi benar mungkin ingin menyampaikan pertanyaan Bapak oke silahkan Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke jadi kita mungkin ini ya jawab dulu tentang vaksin ya kalau vitamin A B ya halo 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 ya iya Bapak Mirwan boleh dilanjutkan Bapak Mirwan ya kalau untuk vitamin A B C segalanya itu kita kayaknya udah malum udah tahu tapi vitamin D ini sekarang justru kita baru taunya dan ada malah dokter sendiri pun itu kekurangan vitamin D ya dan dikatakan bahwa dengan kita berjemur saja pun itu bisa udah bisa mencukupi ya kita kita tidak tahu makan apa supaya bisa vitamin D itu ya kemungkinan besar ya saya lihat disini karena kita cukup sinar matahari itu dan masih juga tidak mencukupi vitamin D nya artinya kita termasuk orang yang pemalas dokter sehingga tidak berjemur tidak segala seperti kalau di luar negeri ya mereka itu memang senang berjemur artinya kebutuhan vitamin D itu mencukupi kita di tempat yang ada matahari tidak cukup vitamin D nya karena tidak atau tidak sering berjemur nah gimana kira-kira dokter makanan apa yang bisa kita makan untuk mencapai supaya vitamin D nya bisa mencukupi demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Mirwan untuk pertanyaannya begitu dok kalau kata Bapak Mirwan Bapak Mirwan bertanya bahwa apakah makanan cocok dok untuk meningkatkan kadar vitamin D dalam darah kalau bisa tidak pakai suplemen tidak pakai suplemen begitu dok kalau kata Bapak Mirwan seperti itu ya terima kasih memang betul ya apa yang dikatakan Bapak Mirwan tadi ya mestinya sih di Indonesia yang kaya sinar matahari ya harusnya kadar vitamin D nya ya bagi lansianya memang harusnya sih normal ya cukup baik ya ternyata pada kenyataannya banyak lansia kita yang kekurangan vitamin D ya itu salah satunya tadi jangan males untuk ya walaupun cuma 15 menit ya cukup 3-4 kali seminggu ya kemudian jangan lupa konsumsi bahan makanan ya yang mengandung vitamin D sebenarnya hampir semua bahan makanan ya lauk pauk ya itu mengandung vitamin D ya terutama misalnya daging ya susu ya itu cukup ikan ya itu cukup mengandung bahan makanan yang mengandung vitamin D ya seperti itu ya jadi gizinya harus seimbang ya nggak perlu terlalu banyak karbohidrat ya misalnya nasi ya mie ya tapi yang penting adalah banyak bahan makanan yang mengandung protein ya karena di dalam bahan makanan yang banyak mengandung protein di situ juga banyak bahan makanan itu cukup mengandung vitamin D ya seperti itu ya ini ada pertanyaan ini ya dari cat ya tentang vaksinnya iya ada pertanyaan dari buku Sumaning Rahayu iya beliau bertanya tentang ini ya tentang vaksin dokter vaksinnya oke iya vaksinnya jadi vaksin makanya Indonesia memasukkan 6 jenis vaksin ya untuk vaksin yang Sinoparm ya sama Sinoparm ya memang uji kliniknya hanya untuk pasien umur 18 sampai 59 tahun ya tapi untuk vaksin yang masuk nanti dari Moderna dan Pfizer ya itu di Amerikanya sendiri dan di Eropanya uji kliniknya sudah melibatkan usia lebih dari 60 tahun ya makanya kita mendatangkan 6 jenis vaksin ya tidak hanya 2 jenis vaksin tapi 6 jenis vaksin itu gunanya untuk diberikan pada kelompok-kelompok masyarakat nanti yang tertentu yang membutuhkan ya memang paling banyak nanti tahap awal yang akan dilakukan vaksinasi adalah kelompok usia 18 sampai 59 tahun ya habis itu menyusul kalau uji kliniknya sudah selesai pada pasien lansia nanti dimusul pada pasien usia lanjut ya berikutnya baik mungkin cukup untuk jawabannya dari dokter area ibu kusumaning nah kemudian ada pertanyaan selanjut dok untuk ketahui kebutuhan vitamin D untuk kecukupan tubuh kita bagaimana caranya atau vitamin lainnya bagaimana berapa ayu yang kita butuhkan apakah tes di pro dia ada diskon oke mohon maaf ini bukan pertanyaan untuk dokter area nah jadi untuk pertanyaannya kira-kira yang dibutuhkan adalah kalau normal itu sebenarnya cukup 400 ibu ya tapi kalau kita defisiensi ya kita harus meng mengkonsumsi suplemen minimal 800 ibu ya internal unit ya kadang-kadang kalau defisiensinya berat bisa sampai 1000 internal unit ya seperti itu ya kalau kita sudah normal kita hanya cukup maintenance-nya sampai 400 ibu per hari ya seperti itu ya kalaupun mau minum implementasi tapi kalau kita diperiksa sudah kurang ya biasanya kita minimal 800 ibu atau 1000 ibu ya seperti itu ya baik terima kasih dokter Arya dirasa cukup amat sangat jelas jawaban dokter Arya ini ada pertanyaan berikutnya dokter kait vaksin lagi dok banyak yang takut juga dok terkait vaksin dok takutnya memicu penyakit yang lain-lainnya dok nah bagaimana dok menurut pendapat dokter kalau takutnya seperti apa atau bagaimana jadi gini ya jadi pertama tadi vaksin ya vaksinasi vaksinasi itu tidak tidak 100% akan menjamin kita tidak terkena infeksi ya daya proteksi dari suatu vaksin ya jarang sekali yang bisa 100% ya terutama pada vaksin yang baru ini vaksin covid ini karena penelitiannya dipacu dalam tempo yang singkat diharapkan bahkan ketentuan WHO sendiri bahwa suatu produk vaksin covid ini bisa diterima kalau optimal daya proteksinya 50% ya minimal 30% optimal 50% sudah bisa diterima sebagai vaksin covid ya seperti itu ya jadi seperti itu ya jadi tidak menjamin kita terbebas dari penyakit tapi akan mengurangi risiko terkena penyakit dan mengurangi derajat keparahan dari suatu penyakit ya seperti itu ya baik terima kasih dokter area atas jawabannya ada pertanyaan selanjutnya lagi dok apakah hasil tes PCR ada skor dok baik rendah sedang ataupun tinggi dan sebenarnya treatmentnya bisa beda-beda tidak dok terhadap skor tersebut mungkin dimaksudnya city value ya dok ya 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 apa city value ya kalau semakin tinggi city value-nya risiko terjadi transmisi untuk infeksi covid-nya semakin rendah ya jadi kalau city value-nya masih rendah itu kemungkinan kita benar-benar masih aktif ya virus yang ada di dalam tubuh kita ya maka di tes PCR itu ada namanya city value ya ya oke baik dokter ini ada pertanyaan juga satu pertanyaan terakhir ya ini jadi jika ada keluarga yang mungkin tiga anggota keluarga tersebut positif dok kemudian salah satu di antaranya berarti anggota keluarga yang keempat itu negatif bagaimana dok kira-kira penanganan atau pencegahannya seperti itu jadi gitu ya kalau kita mendapat dalam satu keluarga ada beberapa yang anggota keluarga yang terkena atau terinfeksi dari hasil PCR positif ya pertama kita harus lihat ada gejala atau tidak ya misalnya dari satu atau dua atau tiga anggota keluarga itu ada yang bergejala kita lihat gejalanya ringan atau tidak kalau gejala ringan boleh isolasi ya isolasi bisa isolasi di tempat isolasi khusus atau isolasi mandiri ya kalau tidak ada gejala sehat ya sehat-sehat saja ya yang kita namakan OTG boleh dilakukan isolasi mandiri di rumah ya tapi tentunya isolasi mandiri di rumah harus ada persyaratannya ya kamarnya sendiri ya tidak boleh ada yang masuk ke kamar ya jadi tidak tempat keluar kamar ya dan sebagainya dan sebagainya ya jadi tidak boleh itu isolasi mandiri tapi dia masih jalan-jalan di dalam kamar ketemu orang ketemu anggota keluarga yang sebabnya negatif ya seperti itu ya kapan kita harus mengulang ya seperti itu ya isolasi mandiri itu 14 hari ya yang dihancurkan ya jadi kalaupun kita mau mengulang ya boleh dilakukan misalnya kita tidak sabar 7 hari boleh ya kemudian 7 hari lagi kita periksa ulang lagi itu boleh ya tapi mau langsung kita karena kemenisan PCR juga tidak kurang mau langsung nanti setelah 14 hari ya diulang PCR-nya itu juga boleh ya jadi jangan khawatir ya gitu ya kalau PCR-nya negatif ya baru kita dinyatakan sebagai orang yang sudah tidak terinfeksi virus corona ya seperti itu ya jadi seperti itu beda dengan di rumah sakit kalau di rumah sakit lebih ketat karena yang masuk rumah sakit adalah pasien-pasien yang memang jalan-jalan sedang sampai kalau di rumah sakit baru boleh keluar biasanya kalau PCR-nya dua kali negatif ya seperti itu ya baru dinyatakan yakin bahwa dia tidak terinfeksi ya itu beda ya kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana sih apakah kelompok-kelompok mana yang harus berita apa harus mendapatkan vaksinasi ya tadi ya kemudian itu kalau pada prioritas pertama kan adalah yang masih aktif usia 18-59 yang masih aktif kemudian lansia juga yang manti yang di Eropa atau di Amerika yang disitu kadang salah satunya lansia yang masih aktif ya dalam menerankan kehidupan sehari-hari ya kemudian juga kalau kita punya penyakit ya terutama berkaitan dengan imunitas misalnya mempunyai penyakit autoimun ya apakah boleh divaksin jawabannya boleh tapi penyakit autoimunnya tidak dalam keadaan flare up atau aktif ya jadi boleh boleh itu satu kelompok yang termasuk risiko tinggi untuk kena corona ya tapi saat vaksinasi dia harus dalam keadaan tidak aktif ya jadi remisi ya seperti ya ya jangan khawatir ya pasti nanti kalau nanti vaksinnya datang ya kita akan didata ya dan dilihat kita akan masuk kelompok mana yang akan dijalankan karena targetnya di seluruh dunia itu kalau bisa seluruh kelompok umur ya bisa dilakukan karena vaksinasi ya tapi memang penelitian vaksinasi ini baru pada usia 18 sampai 59 dan pada usia 60 tahun ya belum pada kelompok anak-anak belum pada kelompok hidup amir ya baik terima kasih dokter Arya melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya dokter bertanya untuk vaksinasi ini apakah bisa dipakai berbarengan dokter misalnya ada pasien yang vaksin covid nanti tapi beliau juga mau berbarengan dok dengan vaksin influenza seperti itu apakah boleh atau tidak ini ya dengan vaksin influenza kita harus hati-hati ya karena dasar penyakit infeksinya dasar virusnya juga sama ya termasuk kelompok virus yang mirip ya kalau dan vaksin lain tidak ada masalah ya tapi dengan influenza nanti kita harus hati-hati ya takutnya memasukkan apa nanti jenis virusnya akan jenis virusnya akan mirip-mirip antara influenza dengan covid ya seperti itu dengan corona ya kalau dengan vaksin lain tidak ada masalah ya dan itu memang pengulangannya ya kan yang disarankan kan dua kali minimal dua kali ya jadi itu berbeda-beda ya ada yang sinopak selisih satu minggu ada yang selisih dua minggu ada yang selisih satu bulan jadi kalau kita tanggal sekarang tanggal 23 disuntik nanti tanggal ada yang kalau pakai jenis vaksin itu nanti minggu lagi disuntik lagi ya kalau pakai jenis vaksin yang lain mungkin kita dua minggu lagi ada yang sebulan ya seperti itu oh baik dokter berarti minimal tergantung yang rata-rata minimal dua kali ya oke baik baik dok ada lanjutan pertanyaan lagi dok sebenarnya vaksin apa yang direkomendasikan di era normal itu dok terutama untuk lansia kira-kira vaksin apa saja yang dianjurkan kalau lansia penelitiannya baru ada pada vaksin Pfizer dan Moderna yang dari Amerika dan dari Inggris ya kemungkinan itu yang nanti yang akan dipakai untuk lansia yang untuk usia lebih dari 60 ya karena di Amerika dan di Inggris pun sudah dilakukan vaksinasi terhadap uji klinik ya pada vaksin yang usianya lebih dari 60 ya yaitu vaksin dari Moderna di Inggris dan vaksin Pfizer di Amerika ya kalau vaksin dari China memang penelitiannya belum pada usia lebih dari 60 ya baik ada satu pertanyaan dokter mohon maaf apakah kalau di vaksin harus direpit lebih dahulu atau swab lebih dahulu dokter nah ini yang jadi pertanyaan ya yang jadi pertanyaan penting ya apakah harus direpit antibody ya kan kalau kalau udah ada antibody-nya ngapain lagi ya di vaksin itu pertanyaannya sangat mungkin nanti penggunaan rapid test antibody itu digunakan untuk menilai apakah kita itu harusnya sudah di vaksin atau tidak ya tapi yang pasti gak perlu di TCR dulu ya kecuali ada gejala ya jadi nanti yang dilakukan vaksinasi itu pada orang-orang yang tidak bergejala nomor satu ya gak perlu ada gejala corona ya ya yang nomor dua apakah apakah pada penderita yang pernah menderita covid akan diberikan nah itu menjadi pertanyaan ya mestinya sih nanti kalau secara ilmu pengetahuan harus dilakukan pemeriksaan antibody ya apakah sudah antibody-nya sudah ada gak dalam kalau antibody-nya misalnya sudah ada ya gak perlu lagi ya jadi prioritas memang yang akan diberikan adalah orang yang tanpa gejala dan orang yang punya penyakit ya tapi dalam keadaan sehat ya itu yang prioritas yang akan diberikan misalnya punya diabetes hipertensi ya tapi dia sehat-sehat aja itu prioritas yang akan diberikan ya masih aktif masih mandiri ya baik terima kasih banyak dokter Arya biasa paparannya sangat jelas sekali jawabannya sangat memuaskan sekali terima kasih banyak dokter Arya baik ini saya izin simpulkan sedikit dokter sebenarnya memang di era new normal ini kita harus lebih ketat lagi juga terhadap kecegahan covid-19 ini dokter baik dari penggunaan masker yang benar sesuai standar WHO kemudian juga cuci tangan juga lalu terketat juga jaga jarak kalau bisa jangan sampai lengah ya dokter itu susahnya karena lumayan lama pandeminya jadi banyak saja orang yang bilang olah dan lain sebagainya dan itu tidak hanya terjadi di masyarakat di pelompok-pelompok tenaga kesehatan juga kelelahan dalam menjalankan protokol itu juga jadi faktor utama yang kita terima kasih baik memang sampai saat ini dokter diketahui akan berlangsung sampai kapan pandemi ini sehingga tetap semangat untuk menjaga diri dan mencegah infeksi covid-19 terutama untuk para lansia juga kemudian sebenarnya para covid ini tingkat penularannya sangat tinggi dimanapun dan oleh siapapun jadi bahkan orang kita satu rumah pun juga bisa terinfeksi covid dan menuarkan anggota keluarga yang lain seperti itu jadi jangan merasa aman dengan siapapun dari kita ya dokter tetap jaga kesehatan tetap 3M jangan lupa dan jika nanti sudah ada vaksin yang memang terpuji klinis jangan takut untuk vaksin ya dokter karena memang ini sangat direkomendasikan bahkan yang sudah terinfeksi pun tetap dianjurkan untuk vaksin lagi ya dokter nanti yang sudah pernah kena ya itu akan dilakukan evaluasi ya apakah perlu dilakukan vaksinasi ya tapi yang pasti yang belum kena itu pasti harus divaksin ya tapi yang sudah kena ini nanti harus dilakukan evaluasi apakah perlu divaksin dan saat divaksin ya baik terima kasih banyak Terima kasih atas Yang sangat bermanfaat Dokter Arya Biasanya dipotret Kita potret dulu ya dok ya Sampai Kalau mau menyalakan kamarannya Sudah Ada 58 1,2,3 Lagi mungkin Yang tiga ya Bisa 1 1,2,3 Slide ketiga 1,2,3 Oke Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian Semuanya Kita beranjak ke acara berikutnya Ini acara inti dari kerayaan Food ketiga Media Senior Talk Center Kepada Ibu Dwi Pelaku Regional Head Mungkin bisa maju Kita akan melakukan pemotongan tumpang Nanti akan di-highlight Dari tim yang ada di Proja Seminar Kita mau kami Soalnya Hybrid Ada yang virtual Dan juga ada yang Melakukan melalui online Kemotongan tumpang ini Mungkin bisa di-highlight Host Kameranya Teman-teman Host Lihat Operator lainnya Bisa melihat Kemotongan tumpang Terima kasih Semua teman kumpang ini nanti akan diberikan dari ibu Dwi, disini ada ibu Dwi, disini ada industri mati selaku penasekat dari regional siapa, kemudian ada dokter Arya Ibu Nurmaya dan juga dokter Kalen, kita berkontrol di Arya dan setidak pemotongan kumpang. Kumpang nanti akan diberikan dari kumpangnya. Nanti dibantu teman-teman. Ini kumpangnya, kumpang ini akan... Selamat pulang tahun. Selamat pulang tahun. Rodia Senior Health Center. Ibu Dwi memotong diberikan kepada Ibu Maya selaku kepala Cikabang Rodia. Selamat menikmati. 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 kesehatan bagi middle-age dan senior. Terima kasih. Selamat dan sukses untuk Kodia Samuel. Kemudian kumpang berikutnya akan diberikan dari kepada dokter Arya. Selaku dokter spesialis penyakit dalam dan penyukan geriatri Kodia Samuel. Oke ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berikan aplaus setelah ada keduanya. Foto dulu. Oke. Sudah, kita foto bersama. Mungkin bagi terwakilan dari seluruh terwakilan dari Tanishia mungkin ada yang mau ikut foto. Kita taruh dulu kumpungnya. Kita foto. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua. Mungkin jadi sarangnya atau jempol. Satu, dua, tiga. Oke. Slide ketiga mungkin. Terima kasih semuanya. terima kasih. Terima kasih. Sifat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. manajemen. Ini kita akan beranjak kepada acara yang kita semua tunggu-tunggu, yaitu pembagian door price. Door price ini kita memiliki 6 door price yang akan dibagikan. Oke. Dari panitia akan memberikan pembagian door price. Info pemenang door price. Vitamin D, kolesterol total, dan kalsium. Ada tiga dengan Ibu Nur Indah, Bapak Sunarto Sasto, dan Ibu Sunarti. Bagi ketiganya, kameranya boleh dinyalakan. Kita berikan applause. Kemudian yang ketiga. Kemudian slide info pemenang door price. Tiga free konsultasi Dr. Geriaki dengan Bapak Mirwan, Ibu Kokom Larinda, dan Ibu Habibah Aksel. Kemudian ada lagi. Nah, selamat untuk para pemenang. Untuk mengambil pocer-pocer tersebut, bisa menghubungi nomor yang tercantum di layar masing-masing, di-safe, nanti bisa dikompak untuk CIC-nya, sehingga untuk mengambil pocer-pocer tersebut. Selamat kepada para pemenang. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah minat acara dari awal sampai dengan akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili tim Prodias Senior Health Center dan klanetnya memohon maaf bila ada kesalahan selama acara ini berlangsung. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, dokter dan tipe. Terima kasih, Ibu Bapak yang sederhana hari ini. semuanya. Happy birthday, Prodiya. Tambah sukses. Selamat anggota MRB. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Dor Prime. Pak Narto, selamat. Kenapa? Umbur indah juga. Kenapa, dapat. Saya juga dapat. Pak Narto, Pak Narto, terus. Aduh, hebat, Pak Narto. Tapi nggak tahu, nggak nyampe. Waktu itu juga nggak nyampe. mudah-mudahan sampai ini. Oh, belum sampai yang dulu? Belum, nggak tahu. Biarkan nanti, Pak Ali yang ngambilin, kan. Oke, Ibu. Terima kasih. Saya end meeting, ya. Terima kasih. Sukses, siapet, Prodiya. Sama-sama, Ibu. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Ibu. Pak Narto, Pak Narto, Pak Narto, Pak Narto, Pak Narto, Pak Yunus, Pak Yunus, Pak Yunus, Bu Lidah, Makasih Pak Ali. Makasih, Pak Ali. Makasih, Pak Dr. Valen, Gua Habibah. Pak Nino, Makasih, Bu Nino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Bu Lidah, Makasih, Bu Lidah, Pak Merwan. Pak Narto, Narto, Narto. Iji, Leif. Assalamualaikum. Dapetit, Pocer, Ratu. Ya, Ibu. Makasih. Siap, Ibu Sumaneng Rahayu. Pak Nganeng Rum Rahayu. Bu Alma-Alma. Dr. Valen. Bu Nino Rahayu. Siap, terima kasih, ya. Bu Dianak. Padriyati, Bu Nino. Pali. Yayu. Ya. Ya, Pak. Bu Ana. Siap, Bu Ana. Ya, Pak Lee. Bu Yuli. Ya. 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 Baru.